Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Iwan Setiawan Dan istrinya, Lita terhadap tergugat yakini Edi Tamrin Di pengadilan negeri, Muara Bulian dinilai hanya akal-akalat Tim kuasa hukum tergugat Edi Tamrin berpendapat bahwa pihak tergugat tidak bisa membuktikan gugatannya Pengadilan negeri, Muara, beliau menggelar sidang perdata perkara pembangunan kebun kelapa sawit Dengan objek sengketa di Desa Tarusan, Kecamatan Maro, Sabor Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi, Jumat 2 Agustus 2004 Adapun agendan sidang perdata kali ini memasuki tahap pembuktian alat bukti surat dan saksi Dan pihak pihak penggugat Iwan Setiawan dan istrinya Lita Serta tergugat Edi Tamrin tampak hadir dengan persidangan bersama kuasa hukum mereka Dalam sidang lanjutan yang digelar di ruang sidang cakra pengadilan negeri, Muara Kemudian ini, pihak yang tergugat Tamrin menghadirkan tiga orang saksi Dalam dalil, gugatannya penggugat mengaklim bahwa pihak yang tergugat telah mengambil hasil kebun kelapa sawit milik penggugat Selain itu, pihak yang penggugat juga meminta satu unit truk yang diklaim adalah milik penggugat Terkait hal ini, kuasa hukum pihak tergugat, Sargius Borjo, dihitung menyatakan bahwa Lahan kebun kelapa sawit yang digugat tersebut merupakan lahan milik kliennya Yang ada saat ini telah dijual ke Haji Pahadzirizal Sementara terkait tugaan mobil truk yang diturut digugat Menurut sargius mobil tersebut dibeli dengan cara dicicil dengan uang hasil kerjasama pengelolaan kelapa sawit Antara penggugat, Iwa Setiawan, Tergugat, Edi Tamrin, dan dua orang lainnya Dalam perkara ini, pihak tergugat telah mengajukan 26 bukti surat dan menghadirkan 6 orang saksi Kuasa hukuman tergugat lainnya, Habrizul Isan Hasibuan menurut turkan Bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya di pengadilan Menurut Habrizul, Iwa Setiawan telah menolakkan Edi Tamrin ke Polda Jandi Terkait terseduga pidana menggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit Dengan pola kerjasama antara Iwa Setiawan dan Edi Tamrin, dan dua orang lainnya Sampai hari ini kita sudah mengajukan saksi dan bukti surat Bukti surat sebanyak 26 bukti surat dan saksi yang kita hadirkan ada 6 orang Yang digugat oleh Saudara Iwa Setiawan alias awan ini terkait kebun sawit Kita pembangunan bersamanya dimana dalam dalil dugatannya mereka mengatakan pihak tergugat memanen Dan mengambil hasil buah sawit di kebun mereka Nyatanya panen atau yang dilakukan oleh klien kita Edi Tamrin itu berada di lahan mereka sedia sendiri Bukan di objek atau lahan milik penggugat Iwa Setiawan Pelaporannya terkait perhitungan hasil, pembagian hasil selama kerjasama, selama kongsi Berarti klien kita ini melaporkan penggugat terkait penggelapan uang Penggelapan uang hasil yang didapat dari hasil panen Dia gak pernah memberi rincian berapa keluar, berapa hasil Orang ini hanya ketika bangun sama-sama, duit sama-sama Hasilnya dia aja yang pengambil Itu yang dilaporkan Itu berapa lama berjalan itu? Sudah satu tahunan, kita akan desak lagi tuh Orang polda nanti biar jalan gitu Jadi selama satu tahun hasil kebun itu dipanen oleh Hasilnya itu dipegang oleh Iwa Setiawan Dia tidak pernah mau duduk bersama untuk menjelaskan hasilnya untuk kami Kami selalu mengajak dia untuk duduk bersama Kita duduk bersama, kita hitung sesuai dengan porsi Pembagian porsinya gimana Dia selalu menghindar Nah dia Tahun-tahun dia bilang di Desember 2021 itu dia bilang Kita pecah porsi Tapi gak mau hitungan Nah itu Sedangkan pembangunan kebun itu Sudah saya sendiri mengeluarkan biaya Sembilan ratus lima puluhan juta Nah di luar beli tanah itu Biaya pembangunannya saja sembilan ratus lima puluhan juta Saya cuma dapat empat belas hektare Nah dia Kita menguasai lahan sekitar 38 hektare Karena sebetulnya ada penambahan lagi lahan Nah yang kami pertanyakan Dari hasil buaya yang satu tahun itu dikemanakan Gitu kan Kita mau duduk bersama-sama Mau dijelaskan gitu Minta kejelasan sama dia Sama sekali dia gak mau Dia bilang alasan tekor gak bisa hitung Nah disitu Jadi kita sudah kasih insomasi dua kali Untuk duduk bersama Etikat baik gak ada Dia gak mau Jadi saudara Edi Tamrin lah yang melapor ke Polda Setelah dilapor ke Polda Dia dipanggil Dia mengeluarkan catatan pembukuan dia Nah ini pembukuan dia Kami dapat dari penyidik Tolong di Apa namanya itu Ada sanggahan gak dalam pembukuan dia itu Ternyata Ternyata Sampai lihat Dia ada pembelian tanah Itu atas nama istrinya Pembelian tanah Atas nama istrinya Pembelian tanah Atas nama istrinya Nah disitu kami Bilang Kok kami berdua gak dapat Kok mereka yang dapat gitu Nah sampai sekarang gak kami Pempertanyakan hasil itu dia gak mau jawab Masalah kuit sama Lahan Yang kita panen 2 pihak sengah di Blok B Padahal itu tadi Yang Blok B disitu kan Kita ada 0,5 Yang 0,8 Setelah kita jual ke Bank Mono Terus kita tidak ada manen lagi disitu Di bulan 6 Ketengah 22 bulan 6 Dari 23 Kita sudah jual ke Bank Mono Nah dia bilang Di bulan 7 Dia mau panen Tidak mau tetap Tidak bisa Sudah kita mana Tapi kita sudah jual ke Bank Mono Bisa tidak mana Ada lagi Mukhtar Nasetyon Jambi mengabarkan